Viral video pilu, seorang bocah azan di pemakaman. Bocah tersebut, ternyata tengah azan di pusara makam sang ibu. Kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19. Sebuah video, yang menunjukkan seorang bocah ber-APD, tengah mengumandangkan azan, di pusara makam menjadi viral di media sosial. Si bocah tampak berdiri sembari melantunkan azan. Beberapa orang berbaju hasmat, terlihat berada di pemakaman tersebut. Adalah Arga 13 asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bocah dalam video tersebut. Arga datang seorang diri ditemani keluarganya. Saat itu, Arga ternyata tengah mengazani jasad sang ibu, Desi Setiawati, di Muslimin Kelambu Kuning Tenggarong. Desi Setiawati, meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19 pada Sabtu 24 Juli 2021. Suami Desi atau ayah Arga, Ali Yusni, meninggal pada Kamis tanggal 22 Juli 2021, karena COVID. Mengutip dari Kompas, awalnya Ali Yusni mengeluh sakit, lalu dirujuk ke RSUD Parikesit, pada awal Juli 2021. Ali Yusni adalah, ASN di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut keterangan kakak Desi, Ali Yusni memiliki riwayat penyakit diabetes. Sementara itu, Desi diduga kelelahan setelah merawat suaminya. Kondisi Desi kian memburuk hingga akhirnya, dirujuk ke rumah sakit pada tanggal 16 Juli 2021. Keduanya lalu dirawat di rumah sakit yang sama, hingga akhirnya meninggal dunia. Arga datang tanpa adik dan kakaknya, saat pemakaman sang ibu. Untuk diketahui, Arga merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Sang kakak Arya 17 tahun, dan adiknya Abai 10 tahun, tengah menjalani isolasi mandiri, di Wisma Atlet Tenggarong. Sementara adik Bungsu, Aira, tinggal di rumah kerabat. Keempat bocah tersebut, kini tinggal bersama keluarga dari sang ibu. Kakak Desi, Leonita bercerita, anak ketiga dan keempat belum mengetahui, kabar kematian kedua orang tuanya. Mereka menunggu waktu yang tepat, untuk menyampaikan kabar tersebut. Anak pertama kini duduk di kelas 3 SMA. Sementara Arga kelas 2 SMP, Abai kelas 3 SD, lalu si Bungsu belum bersekolah.